Terima kasih. Jadi selama hampir 3 tahun itu, permasalahan apa yang sering ibu dapatkan, baik dengan anak-anak maupun dengan sekolah? Kalau dengan anak-anak, dari pertama saya ngejar di sini, karena di sini dari pertama saya kelas 6-2, dari pertama saya di sini, selalu saya dapatkan keadaan anak-anak yang tidak bisa baca. Sudah kelas 6, selalu ada tiap tahun, tiap tahun, di tahun ini saja ada keempatan. Kenapa sampai suatu ibu ya? Ya, mungkin ada infaktor, saya juga tidak mau perhatikan dari orang tuanya, mungkin tidak disuruh di rumah. Oh, dukungan orang tuanya? Dukungan orang tuanya, Pak. Tapi di sekolah tidak disuruh, tidak mau juga. Jadi begini, mubi-mubi mudia itu hubungan dari rumah. Kalau dari sekolah, sudah maksimal ya belajarannya. Sekolah sudah diajarkan juga, tapi tetap saja ada kemauan anaknya, Pak. Jadi selama ini, apa yang sudah ibu lakukan sehingga untuk membuat si anak ini setidaknya bisa berubah untuk membaca. Karena kan mengingat orang ini mau lanjut ke SMP. Ya, saya tes untuk membaca. Tes untuk membaca? Ya, saya suruh ngulang-ngulang baru. Ngulang-ngulang terus? Melulang-ngulang belajar membaca. Jadi, pernah tidak ibu lupiah untuk misalnya meletak pendekatan dengan wali murid? Dengan wali murid belum. Belum. Jadi, mungkin itu kan solusi selama ibu. Solusinya kan? Karena ini. Karena si anak sekarang kan ditundur harus bisa membaca. Kalau misalnya dia tidak bisa membaca sampai dengan SMP, takutnya akan meremeh sampai ke SMP. Jadi, sekarang ibu belum dapat pendekatan. Tidak ada anak-anak, ya? Tidak ada anak-anak, ya? Yang ini agak malu dia. Ini udah pernah saya juga meletak sama kawannya. Anaknya yang gampang. Oh, berarti minat dari si anak ini sendiri. Jadi, misalnya masalah matematika, mungkin si anak ini tidak suka baca atau suka berhitung mungkin? Berhitung kurang. Berhitung kurang. Ketinggalan yang lain. Pernahkah ibu coba misalnya membuat ekstra kulituler ataupun suruh ibu suruh ke rumah? Ya, belum. Bukan dipanggil atau jam-jam kosong saja? Nah, coba ibu coba misalnya ada jam kosong, misalnya coba panggil si anak ini tadi ada beberapa orang mumpah, kan? Ada mumpah. Misalnya ibu panggil misalnya untuk ibu ini si A, mungkin untuk dua, si B, tidak. Mungkin menurut saya gitu. Mungkin solusi yang terbaik itu pastinya bisa diatang dari ibu. Jadi, tak punya sayang-sayang, kan? Kalau misalnya si anak ini tidak bisa baca. Jadi, saya berarti, Kak, kau bisa tidak bisa baca misalnya dari, tidak punya gamunan huruf? Kuruh, telah. Untuk menyambungkan selanjutnya, ya saja. Misalnya, saya berarti sepuluh tidak bisa baca, ya? Tidak. Misalnya, saya... Masih terbata-bata, ya? Saya tidak bisa nyambung. Tuan, pangkutnya, 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 masalahannya seperti itu? Ada yang bisa, sedikit-sedikit, ya, enak? Tapi, berbeda. Rasanya berbeda. Tapi, ibu, kalau misalnya ibu mumpah itu, kan, harus ibu pilih juga. Kalau misalnya ibu pilih juga, misalnya si A, kesebutannya begini. Si B, kesebutannya begini. Jadi, jangan ibu sama rakyat kakak. Nah, kadang si anak ini, misalnya, dia sudah mengenal huruf. Masih terbata-bata. Jadi, kan, sekarang kan ada coba membaca dengan misalnya, harus dengan model, harus ada, misalnya, rumah. Harus kita pilih, kita tulis, ini rumah. Nah, lambat. Jadi, apa nanya, alat ragam. Padahal kan si anak ini, kan, berbeda-beda, ya? Seperti... Ini anak kelas 6. Kelas 1 kita juga. Jadi, selain itu, ada lagi yang permasalahan yang sering ibu hadapi? Ya, kejadian itu anak-anak, nggak bisa diam. Waktu belajar, banyak ngomong ya. Terlalu aktif. Terlalu aktif. Ya, itulah. Kata orang dulu, kalau misalnya aktif di masyarakat anak-anak, pasti dewasanya pandai. Terus biasa. Terus biasa, ya. Terima kasih, ibu, ya. Semoga anak-anak yang tadi ibu bilang ada pengosalahan, semoga bisa cepat bisa baca. Dan ibu sendiri juga bisa ke depannya. Semoga ada solusi untuk anak-anak yang misalnya anak kelas 5, anak kelas 4, misalnya kelas 6, mereka ibu sendiri harus ada solusi. Terima kasih, ibu. Di sini sedikit saya tambahkan, mungkin di saat yang mana kita yang dari kita sedangkan coaching dan yang mana yang satu-satunya kita coach, ya. Di sini kita temunya, semua permasalahan itu ada di yang kita coach, yang jadi coach. Seperti ini, semua permasalahannya ada sama ibu, kemudian tipik solusinya juga ibu sendiri yang dimenuhkan setelah positif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.